Yo, selamat malam, balik lagi ke YouTube channel Mods Gaming dengan update berikutnya, yaitu saya mau nunjukin potensi DPS-nya dari job yang baru aja muncul di Dragones Indonesia, yaitu Black Mara. Kalau ngeliat dari gameplaynya sih memang Black Mara ini masuknya ke debuffer dan DPS ya, karena emang gak punya skill support untuk party sama sekali, tapi ada debuff yang cukup bagus untuk musuh, yaitu ada 2, dia bisa ngurangin elemental defense 20% lewat meaningless, juga bisa amplify ya, meningkatkan damage yang diterima 20% lewat aftermath-nya. Dan dua-duanya sama-sama bisa dispam, kalau mainnya bagus, ngatur strateginya bagus. By the way, sebelum kita masuk ke skill-skill Black Mara, damage-nya sebesar apa, kemarin-kemarin di YouTube ada beberapa yang nanya, Gestapo open apa enggak? Oke, jadi kalau untuk guild kami saat ini masih open untuk player PVA atau player-player yang ready untuk nest gitu. Syarat equip sih gak aneh-aneh ya, Teano plus 10 rata juga cukup. Yang penting ada niatan untuk bisa main, bisa aktif, main bareng di sini. Guild kami lumayan aktif ya, lumayan aktif, gak aktif-aktif banget sih. Saat ini yang online sekitar ya, rata-rata 20-an sampai 30-an lah. Pernah 50-an pas zaman lagi event kemarin tuh, bulan lalu login 2 jam, sampai 50 yang nongol, isinya cuma orang AFK, hantu sama zombie. Ya, dan base camp kami di sini, di tempat nongkrong kami, di depan portal Royal Palace Basement, di channel 4. Oh, Raja udah online. Nah, di sini kalau mau gabung, mampir aja sini, yang penting ada equip cukup untuk bisa nest-nest kecil lah. Cuma ya, kalau equipnya Teano plus 10, ya jangan minta diajak IDN dulu. Karena kalau IDN bareng Teano plus 10, gak selesai-selesai nest-nya. Oke, langsung aja ya, kita coba lihat potensi dps-nya Black Mara kayak gimana. Oh ya, untuk equipment sama stats yang saya gunakan, sama skill build-nya masih... Kalau skill build masih sama seperti yang di video saya sebelumnya ya. Nah, kalau untuk stats-nya udah ada perubahan, karena saya udah pake weapon kostume unik. Jadi masih pake equipment jaman dari karakter utama saya, Lunar Knight. Equipnya seperti ini, 12 plus 10. Sepatu masih plus 9. Weapon-nya Evolution Ice Dragon, staff sama spellbook, tapi masih plus 7. Karena ini bukan char utama, jadi di tempatnya belakangan, gold-nya seadanya masih plus 7. Aksesoris beginning. Kostumnya rata, unik semua. Transformation. Wingset Jasmine. Jasmine ya, sama ring-nya standar. Mergenery, heraldry sama talismanya standar. Aja. Terus, magic attack-nya segitu tuh. Critical damage, 274%. Elemental damage, 94,9%. Final damage, 53%. Stats karakter Black Mara saya, masih jauh banget. Weapon apalagi cuma plus 7. Detail-nya pake Shocking with Tears. Oke, kita lihat ya. Kayak gimana damage-nya Black Mara. Yang paling penting dari Black Mara sebenernya ini ya. Elemen-nya, apa? Buff element harus nyala terus, complete darkness. Mana flow juga harus terus di-onin. Untuk biar cooldown skill lebih cepet. Dan, meaningless harus langsung dipake ke musuh. Ya, untuk ngurangin elemental defense-nya dia. Nah, kita coba pake skill-skill yang kecil-kecil dulu. Tapi, karena udah kita build sedemikian rupa, bisa lumayan bagus damage-nya ya. Ebony Spark. Turbulence sama Insult dulu ya. Ini karena skill yang nambahin, contract enhancement. Isilah di Black Mara contract enhancement. Cuman, kalau isilah universal-nya bubble. Bubble tau bubble. Hop-hop, kalahis tuh bubble. Yo. 168 juta. Lumayan. Cuma mencet klik kanan doang. Lagi ya. 176 juta. Nice. Nggak critical, cuma 60 juta. Oke. Kalau turbulence, 184 juta. Turbulence tuh. 186 juta. Itu critical-critical. Ada 160 juta. Sekitar segitulah. Kalau insult. 12 hit. 300 juta. Ini skill yang menghasilkan contract enhancement paling banyak. 12 hit. 300-an juta. Ini bisa 13 hit. Ya, 300 juta. Kalau lebih kecil. Lebih banyak hit ya. Lebih kecil. Karena mungkin lebih sedikit yang critical dari 13 itu. Nah, kalau kita combo nih. Combo skill untuk menarik contract enhancement-nya atau bubble. Jadi, saya seringnya gini. Sud. Sud. Ya. Dikombinasiin. Biasanya setelah itu contract enhancement-nya jadi langsung masuk banyak. Kalau kena semua. Damagenya segitu. 85 juta. Sama 250 juta. 155 juta. Sama 297 ya. 400-an juta. Cuma dari skill pasif aja. Castingnya cukup cepet. Hasilnya hampir setengah miliar. Klik kanan. Spasi. Klik kiri. Eh. 170 sama 375. Setengah miliar lebih. Oke. Ini kita habisin dulu aja. Kita lihat. Ulti. Salah. Pencet. Maksudnya mau ngasih meaningless. Oke. Sekarang kita reaping. Ripping damage-nya cuma 26 juta. Kecil. 27 juta. 21 juta. Karena emang reaping juga gak saya naikin sih. Cuma level 1. Untuk ngebuka combo aja. Sekarang ke haze. 86 juta. 86 juta. 86 juta. Gak critical. Nah ini critical semua. 243 juta. 244 juta. Not bad. Lanjut ke... Cleaving. Ini Cleaving itu skill fireball-nya Black Mara. Cerat. 115 juta. 115 juta. Kita arahin ke bawah. Nah. Sampai 7 hit. 160 juta. Kok gak critical terus ya? Critical-nya berapa ya? Nah. Critical-nya gede. Sampai 289 juta. Lanjut ke skill Void Coil. 12 hit. 300-an juta. Sama. 300-an juta. 12 hit. 400-an juta ya. Sekitar segitu ya. Lanjut. Black Strike. Damagenya berapa? 5 hit. Kecil. 5 hit. 200-an juta. Nah. Sekitar segitulah. Nah. Lanjut ke... Skill berikutnya. Smoke Storm. Dalam... Mode biasa. Sampai berapa hit dia? Banyak ya. Banyak ya. 14 hit. 200-an juta. 14 hit. 300-an juta. 14 hit berapa? 282 juta. Kita lanjut ke ulti ya. Kalau ulti... 20 hit... 20 hit. 300 juta lah. Lanjut. Oke. 244 juta. Emang sekitar segitu deh. Ultinya. Oke. Itu skill-skill dalam bentuk... Black Mara biasa. Oke. Kita break dulu. Ganti ke... Video berikutnya. Saya mau nunjukin damage dari skill dalam bentuk evolusi Black Mara. Oke. Sekarang mau nunjukin damage-damage-nya skill Black Mara dalam bentuk Black Mara form-nya. Tabrakannya Black Mara hampir 300 juta. Ini... Cuma lima puluhan juta. Reaping kan emang cuma level 1 ya. Lima puluhan juta. Oke. Lanjut. Void Coil. 400-an juta. Gede banget. Padahal bukan yang kombo. 400-an juta. Abis durasinya. Oke. Sekarang kita lanjut ke... Void Coil sama Black Strike. Void Coil. 600-an juta. 500-an juta. Gede banget. 400-an juta. Dua... Ini cuma dua ratusan juta nih. Ini tuh Black Strike ya. Sekitar 200-an juta. Dua ratus enam puluhan juta. Oke. Kita lanjut ke skill terakhir dari Black Mara. Yaitu Smoke Storm. Smoke Storm berapa damage-nya? 20 hit. 590 juta. Ya. Sekitar segitu. Eh. Salah. 20... Kalau tadi udah kita lihat damage masing-masing skill. Sekarang kita lihat gimana DPS dari kombo-kombo-nya Black Mara ya. Nah kalau di sini. Yang pertama ada dua tipe. Nanti yang pertama kalau kita mulai dari belum ada bubble. Belum ada debuff segala macem. Gimana DPS-nya. Dan versi kedua nanti kalau bagaimana DPS dalam kondisi siap tempur. Ini kombo yang baru kepikiran saat ini sih. Dan emang baru seminggu juga main Black Mara. Semoga aja bisa bagus DPS-nya. Kalau ada yang punya masukan kombo yang lebih bagus. Bisa boleh di komen di bawah. Dan pastinya di sini juga ini kondisi kombo kalau monster yang gak gerak ya. Kalau monster yang lari-lari pasti beda cerita. Dan kita harus pinter-pinter gimana caranya. Maksimalin skill mana yang harus keluar duluan. Skill mana yang harus keluar belakangan. Dalam kondisi musuh yang bergerak-gerak. Tapi dalam kondisi musuh yang gak bergerak. Seperti ini. Not bad. Dua ratusan juta. Keburu. Mati momonnya. Kombo Black Mara-nya baru sebentar. Oke. Next video. Gimana ceritanya. Kalau kita ketemu monster dalam kondisi udah siap tempur. Sekarang ke bagian terakhir dari video ini. Kita lihat bagaimana potensi DPS Black Mara dalam kondisi udah siap tempur ya. Di sini bubble udah penuh. Dan untuk contract enhancement pun udah 10. Kita lihat bagaimana kondisinya. Potensi DPS-nya ya. Kita start dulu. Oke. Oke. Nyentuh empat ratusan juta. Oke. Sempat nyentuh empat ratusan juta di awal. Dan sampai golem mati. Lumayan sih. Dua ratus sembilan puluh tujuan juta. Dengan equip. Ya seadanya masih belum maksimal juga. Tapi kedepannya. Kemungkinan sih kalau Lord Lunar Knight saya udah bagus gear-nya. Mau gearing ke Black Mara. Oke. Tadi potensi DPS dari Black Mara. Damage masing-masing skill. Dan gimana combo-combonya. Sementara si combo seperti itu yang kayaknya asik untuk ngejar DPS ya. Kalau monsternya gak bergerak-gerak. Kalau misalnya ada masukan tips dan trik. Gimana caranya Black Mara bisa lebih bagus lagi potensi DPS-nya. Kombo-kombo yang bagus skill mana yang harus dikeluarin duluan. Silahkan komen di bawah. Nanti semoga bisa kita update lagi. Kita belajar bareng. Karena emang job ini juga masih baru. Satu minggu ada di Dragones. Oke. Ketemu lagi di... DN Vlog berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi.